Hai Big Buzz! Check out this video 42 Things About Eddie Ahiles Kepala Dahlia Jika kita memperintai Jika kita melihat Jika kita menyerah Terima kasih Atau Pak Edith itu gesit Punya kemauan yang keras Punya potensi yang hebat Pak Edith itu suka nge-boonton Disiplin Idealis tapi realis Pak Edi itu inspiratif, kreatif, tetap semangat pak Bagi saya Pak Edi itu 3 in 1, kopi, gula, dan doa Pak Edi itu orangnya bijaksana, unik, peladanin able deh pokoknya Gara-gara dia, aku tuh terkaget-kaget sama hidup aku sekarang ini Luar biasa deh pokoknya Setelah di atas semua, pulang aja deh, pulang aja deh, pulang aja deh Pak Edi itu orangnya humble, jadi rendah hati terhadap siapapun Jadi meskipun kita disini sebagai karyawan dan Pak Edi sebagai direktur Hubungan profesional itu kita tidak saling sungkan, tapi tidak tetap berhormat dengan Pak Edi Dua jempol buat Pak Edi Saya cuma punya 3 huruf, T, O, P Pak Edi top banget Pak Edi itu hitam, hidup, tapi keren Pak Edi itu host yang sangat memanusiakan karyawan Inovatif dan juga eksis banget Bicara Pak Edi, baik orang tua saya, panutan hidup saya, dan tentunya semakin gaya Beliau sangat menyantuni dan mengayomi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang ibaratnya berada di kastil terbawah Itu satu hal yang sangat saya tanggungi dari beliau Pak Edi itu orang yang open-minded Suka dengan perubahan, bisa merubah pikirannya, menjadi lebih baik, positif, dan YOU ROCK! YOU ROCK! Udah dong Pak Edi itu gak ganteng-ganteng banget, tapi temen ngopi yang asik Sebaiknya gak usah dukung Valentino Rossi deh Pak Edi itu orangnya gokil Terus Beliau juga karismatik Sama Pak Edi itu juga mentor yang baik Pak Edi itu Pak Kurang kesana dikit Getak pake buku Ih, itu gimana? Pak Edi tunjukin ini gak? Pak Edi itu Papanya Diva Diva Press Jokopla Dan No Men's Eve Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun untuk Pak Bos Edi Alkiles Semoga semakin sukses dan Panjang umur Yeay! Kami keluarga besar di Papres Menusahkan selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Semoga semakin sukses dan Panjang umur Yaaaaay! Yah! Saya mau ucapin terima kasih buat Pak Edi Karena pertama kali saya bisa nubi novel itu Pak Edi mau membimbing saya lewat program Lelang Nulis Novel Selama itu juga beliau sabar menghadapi kekurangan-kekurangan saya dalam menggarap naskah Dan seterusnya juga beliau banyak membantu saya dalam perkembangan menulis naskah Terima kasih banyak Pak Edi Tanpa Pak Edi saya gak akan bisa menulis sampai sekarang 23 judul novel Itu tanpa percayaan yang diberikan Pak Edi waktu sekitar 13 tahun yang lalu ya Saya gak akan jadi apa-apa Apa yang bisa saya lakukan untuk Pak Edi gak ada Tapi Pak Edi melakukan satu hal besar yang itu merubah kehidupan saya Merubah karir-karir saya sampai sekarang saya bisa ke Jakarta Saya bisa dipercaya menjadi penulis di PHPH besar untuk menulis skenario Saya sudah ditolak beberapa penerbit sudah hampir putus asa dan saya ketemu dengan Pak Edi yang dia memberikan satu peluang Dan menurut saya kesempatan itu datang sekali selebihnya adalah kerja keras Pak Edi salah satu orang yang berpengaruh dalam hidupku tahun ini dan beliau berhasil merubah cita-citaku Siapa sih yang akan bisa jadi penulis bahkan nerbitin novel yang nampeng di Gramedia dan tokoh buku lain Kalau bukan karena kesempatan dan kepercayaan yang Pak Edi berikan Saya dan kepercayaan yang lain mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Edi Setelah melahirkan penerbiti PHPH dan komunitas kampus fiksi Yang sudah menyukur dan memberikan fasilitas kepada pemerintah Pokoknya, salam kobla! Terima kasih telah menonton!